Pemirsa Akademi Prekamedis dan Informatika Kesehatan, Apikes Bandung menggelar upacara pengangkatan Kamatrik dan Kasmatrik, serta serah terima Jabatan Komandan Kompi Satuan Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan Resimen Mahasiswa Mahawarman Periode 2020-2021 di lapangan Kampus Apikes Bandung 1 pagi. Diharapkan menuwa di Apikes Bandung tersebut terus berkembang, guna meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan dalam menerapkan kecintaan kepada tanah air. Pemirsa Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan, Apikes Bandung, Resimen Mahasiswa Mahawarman menggelar upacara pengangkatan Kamatrik dan Kasmatrik, serta serah terima Jabatan Komandan Kompi Satuan Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan Resimen Mahasiswa Mahawarman Periode 2020-2021. Sabtu pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Apikes Bandung Dr. Haji Barkah Rosadi MMKES, Magister Manajemen Kesehatan, serta dihadiri Komandan Menwa Mahawarman Jawa Barat, Wawan Setiawan SH, MH, serta pelatih senior Menwa, Dr. Insinyur Sahroni MSI, dan tamu undangan lainnya. Direktur Akademi Prekamedis dan Informatika Kesehatan Apikes Bandung Dr. Haji Barkah Rosadi MMKES, Magister Manajemen Kesehatan, menegaskan kegiatan serah terima Jabatan Kompi Satuan Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan Resimen Mahasiswa Mahawarman Periode 2020-2021 tersebut, merupakan perpindahan dari senior ke junior, sehingga dapat melanjutkan kiprah Menwa di kampus Apikes Bandung. Dengan harapan Menwa di Apikes Bandung terus berkembang, guna meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan dalam menerapkan kecintaan kepada tanah air. Menwa di Apikes Bandung ini, ini betul-betul sangat diminati oleh para mahasiswa, ya. Dalam arti, apa namanya, karena disitulah mulai masalah disiplin, penerapan disiplin dan sebagainya. Dan memang sangat-sangat beda sekali, ya, anak-anak yang masuk Menwa, ya, dibandingkan dengan yang lain, ya. Dalam arti, semangat jiwa nasionalannya lebih tinggi. Itu yang paling-paling yang menarakan, ya. Jadi, dan itu berakibat juga untuk belajar juga semakin bagus, ya. Semakin, apa namanya, rajin dan sebagainya. Kemudian, terutama masalah karakternya itu, ya, masalah karakternya. Apalagi kalau seperti di Apikes Bandung ini, dari mulai penerimaan mahasiswa barunya itu, dia selama 2-3 hari, ya, dididik di, apa namanya, di Panglengan, ya, sebagai basicnya di situ. Bagaimana dia merasakan sebagai warga negara yang cinta tanah air, ya. Dalam arti, di samping dia memang mendapat pelajaran daripada, apa namanya, PKN, misalnya, ada Bela Negara, ada Spancasila, dan sebagainya. Sehingga, harapan saya selaku direktur dalam hal ini adalah semua mahasiswa, ya, saya, Apikes Bandung ini, betul-betul dijadikan sebagai mahasiswa yang sangat unggul, siap, tempur, istilahnya. Dalam arti, dengan saingan-saingan yang begitu berat, tentunya, ya. Sementara itu, Komandan Menwa Mahawarman Jawa Barat, Wawan Setiawan SH, MH, dan Pelatih Senior Menwa, Dr. Insinyur Sahroni, MSI, berharap di usia Menwa Apikes yang baru berdiri selama 6 tahun, dapat terus berkembang lebih baik. Dengan dukungan dari Direktur Apikes Bandung, yang kedepannya Menwa Apikes tersebut akan digabungkan dengan Batalion 6 Menwa di Kota Bandung. Satuan Apikes ini satuan yang masih muda, ya, baru 6 tahun berdiri, tapi perkembangan Menwa, kegiatan bela negaranya, ya, sangat maju sekali, ya, karena dukungan dari pimpinan Sibitas Akademika di sini, khususnya Direktur, ya, yang menginginkan, ya, selain di Menwa, itu semua mahasiswanya ikut pendidikan bela negara selama 7 hari, ya, jadi Menwa yang kelola, ini dan ki yang keempat, ya, dan set yang keempat, dan ke depan, Apikes ini akan digabungkan dengan Batalion 6 Gak, gabungan di Kota Bandung, ya. Yang jelas, saya teringat 20 tahun yang lalu, karena patuh 85-an itu justru sebagai pelatih resimen mahasiswa di Jabarat. Dengan demikian, keberadaan ini berupakan kelanjutan dalam upaya mendisiplinkan para penguda lewat komponen bela negara dengan disebutan resimen mahasiswa di Jabarat. Saya harapkan nanti, bukan hanya di sini saja, di setiap perguruan tinggi akan lebih besar, akan lebih berkembang untuk memiliki masing-masing kampus. Ada satuan resimen mahasiswa yang dapat terbina secara berkelanjutan oleh satuan yang membinangi. Apakah itu kotel, komando teritorial, atau kodam, yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya. Serah terima jabatan Komandan Kompi Satuan Akademi Perekamedis dan Informasi Kesehatan Resimen Mahasiswa Mahwarman dilakukan dari Komandan Kompi sebelumnya, Cepi Samsul Arifin, kepada Rendi Adhya Saputra untuk memimpin menu Apikes periode 2020-2021. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!